Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam teman-teman ya. Nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana melakukan uji validitas dan uji radiabilitas menggunakan aplikasi SPSS dan kemudian bagaimana cara melakukan interpretasi datanya. Oke jangan lama-lama kita langsung saja ke laptop ya teman-teman ya. Nah teman-teman ini adalah data yang akan kita uji validitas sama radiabilitasnya ya. Nah di video saya yang sebelumnya ya kita sudah belajar bagaimana cara melakukannya secara perhitungan manual ya. Nah jadi perhitungan manual dengan rumus kemudian juga dengan rumus cepat Excel ya. Nah kali ini kita akan mencoba menggunakan aplikasi SPSS. Nah teman-teman ya SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 25. Kalau teman-teman mau gunakan versi di bawahnya atau di atasnya it's okay, nggak ada masalah ya. Nah ini data ya, saya jelaskan dulu sedikit mengenai datanya ya. Di sini hanya ada variable X ya. Kalau teman-teman punya variable X1, X2, dan seterusnya sampai Y ya sama saja caranya. Karena kita melakukan uji validitas sama radiabilitas itu per variable ya. Nah begitu ya. Oke. Nah di sini ada 10 item pertanyaan ya. Dan ini jawabannya ya, dari sebelah kanan yang paling kanan ini adalah total dari jawaban responden. Nah respondennya ini sebanyak 30 responden. Nah bagaimana caranya? Kita langsung saja buka aplikasi SPSS ya. Nah di aplikasi SPSS ini kan ada data view sama ada variable view. Teman-teman buka di variable view ya. Nah di sini teman-teman langsung buat saja ya sesuai dengan berapa item pertanyaannya. Karena ada 10 maka kita bikin 10 ya. Saya bikin dengan kode P ya. Jadi P1 sampai P10. Kalau teman-teman mau pakai kode lain misalnya pakai item, misalnya item 1 sampai item 10 itu oke ya. Boleh saja ya. Nah saya di sini menggunakan P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 dan sini saya bikin total ya. Nah kalau kita sudah buat seperti ini maka kita langsung saja ke data view ya. Nah kita langsung saja copy nilainya ya. Nah kita copy ya yang ada di Excel kemudian kita paste di SPSS-nya ya. Oke pastikan ya tidak ada yang tidak terisi ya. Nah kemudian ya kita langsung saja klik. Kita mulai dengan uji validitas dulu caranya. Klik analyze. Kemudian di sini teman-teman pilih correlate. Kemudian pilih bivariate ya. Nah teman-teman masukkan saja semuanya ya. Nah semuanya antara item pernyataan dengan total. Karena ya uji validitas itu adalah korelasi dari jawaban responden pada tiap butir pernyataan dengan totalnya. Kalau sudah teman-teman centang Pearson. Kemudian klik oke dan ini otomatis ya. To tell ya flex significant correlation langsung saja klik oke ya. Maka dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah yang mana yang akan kita baca di interpretasi data adalah sebelah kanan ini. Nah teman-teman lihat ya. Di sebelah kanan ini ini P1. Nah ini ada version correlation. Ini adalah nilai R hitungnya. Dan ini adalah nilai signifikasinya. Dan cara kita ya membacanya adalah kita membandingkan R hitung dengan R table. Apabila R hitung lebih besar dari R table maka artinya valid. Atau ya kita membandingkan signifikasi dengan 0,05. Apabila signifikasi lebih kecil daripada 0,05 maka dia valid ya teman-teman ya. Nah itu cara membacanya. Nah kalau kita lihat dari hasil uji ini ya. Semua item pernyataan ini dia valid ya. Dia valid. Nah berikutnya bagaimana kita melakukan uji reliability ya. Teman-teman balik ke data ya. Ke data ini ya. Kemudian klik analyze. Kemudian di sini teman-teman pilih skill. Kemudian di sini ada pilihan reliability analysis. Nah teman-teman masukkan semua ya. Kecuali nilai total. Nilai totalnya teman-teman tidak usah dimasukkan ya. Karena untuk uji reliability itu hanya antar variable pernyataan atau pertanyaan saja. Teman-teman klik statistik di sini teman-teman tentang correlation. Kemudian klik continue, klik ok. Maka di sini ya akan muncul ya nilai crown space alpha. Nah yang crown space alphanya yang kita ambil ada yang sebelah kiri ini. Yang nilainya 0,780. Kita bandingkan dengan 0,6. Apabila dia lebih besar dari 0,6 maka artinya reliable. Nah ini berarti ya variable ik ini ya dia seluruh item pernyataannya palit dan valuable ya. Itu kesimpulannya. Nah kalau kita bandingkan dengan hasil perhitungan manual ya dia akan sama ya. Dia akan sama hanya prosesnya saja yang berbeda. Nah contohnya ini. Ini kan 0,779 kalau kita bulatkan kan menjadi 0,780 ya. Ini perhitungan manualnya sama. Begitu juga dengan nilai R hitungnya ya. Nah ini R hitung. Ini 0,665. Kita cek di sini. Ini juga 0,65 ya. Ini 0,711. Yang ini juga 0,711 ya teman-teman. Jadi sama saja. Mau pakai perhitungan manual ataupun menggunakan SPSS. Nah bagaimana cara melakukan interpretasi ya secara formal? Kalau tadi saya baru menjelaskan ya itu secara langsung ya. Nah mungkin teman-teman butuh formatnya ya. Nah formatnya saya tunjukkan kepada teman-teman itu seperti apa ya. Interpretasi validitas reliability. Nah ini. Nah kalau teman-teman mau lihat ya bagaimana cara menginterpretasinya. Jadi teman-teman bikin ya kalimat seperti ini ya. Nah kita bikin ya ada berapa yang variable yang kita uji validitas sama reliability-nya. Nah di sini contohnya hanya ada dua yaitu X sama Y. Nah kita bikin variable X-nya ada berapa item pernyataan ya. R tabelnya berapa, R hitungnya berapa, keterangannya seperti apa gitu ya. Ini yang Y ya begitu juga nanti di uji reliability-nya ya. Ini front space alpha untuk variable X-nya berapa, Y-nya berapa. Dan ini sesuaikan dengan penelitian teman-teman ya. Mungkin ada yang variable-nya lebih dari satu ya. Nah contoh ini ada X1, X2, Y ya. Nah berarti di reliability-nya ada juga X1, X2, Y. Jadi teman-teman sesuaikan saja ya. Nah untuk formatnya bisa ikut yang seperti yang saya bikin ini. Nah ini contoh untuk variable-nya ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah ini ya A5 ya. Nah ini dia menggunakan uji regresi berganda. Nah oke bagi teman-teman yang mungkin kesulitan untuk menganalisis datanya ya. Atau yang menemukan masalah di uji regresinya tidak lolos asumsi klasik atau di uji validitasnya tidak lolos validitas sama reliability-nya ya. Nah itu ada solusinya ya. Dan mungkin teman-teman bisa ya menggunakan jasa olah data. Di saya, saya punya, saya menyediakan jasa olah data melalui dunia statistika ya teman-teman ya. Oke demikian teman-teman ya. Mohon maaf apabila video ini kurang berkenan ya bagi teman-teman ya. Karena ya memang begini adanya untuk uji validitas sama uji validitas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!